Banyak yang belum haji, hartanya banyak yang belum berangkat haji, haji wajib, punya harta gak wajib, punya kebun gak wajib, punya mobil gak wajib, punya ruku gak wajib, tapi haji wajib. Dia wajib untuk berangkat dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, untuk haji wajib, Allah akan tanya nanti dari kiamat, kenapa dia belum haji, kalau dia punya harta, kalau dia gak mampu, ya mudah kata kan gak apa-apa gak mampu, tapi kalau dia mampu ada yang dia jual untuk haji, tapi dia gak jual untuk berangkat haji, akan ditanya dari kiamat, makanya orang-orang yang mampu haji, tapi dia tidak haji, maka kata Umar bin Khattab radiyallahu'an, matinya seperti Yahudi atau Nasrani orang itu, dia punya harta, mampu haji, tapi dia gak haji, maka matinya seperti Nasrani, ya seperti Yahudi atau Nasrani. Itu disebutkan oleh Al-Hafid bin Kathir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Imran. Walillahi ala nasih hijjul bayti man istatai ila isabila, wa man kafar fa inna Allah ghanil al-anamin. Kata Ibn Kathir, riwayat ini sahih sampai kepada Umar bin Khattab radiyallahu'an. Makanya kalau kita punya harta, kita lelukan untuk berangkat haji, haji dulu, wajib ini, ini rukun Islam. Ada orang pernah tanya, Ustaz, gimana Ustaz, saya belum punya rumah, saya mesti ngontrak. Saya beli rumah dulu atau haji? Haji. Rumah maksudnya kita ngontrak. Apa kita ngontrak terus gak ada masalah, kita jadi kontraktor. Gak ada masalah. Dua tahun, empat tahun, enam tahun, sepuluh tahun, gak apa-apa. Saya tujuh belas tahun ngontrak gak ada masalah, setelah itu punya rumah. Yang penting haji dulu, rumah masih ngontrak, uang ada, haji dulu. Nomor satu haji. Karena kewajiban rukun Islam. Nah, jadi sana, kan banyak tempat dan waktu yang makbul. Minta kepada Allah. Di haji, kan bisa. Di depan Kaabah, di Multazam, kita berdoa. Di Marwah, di Sofa, di Marwah, di Arafah. Kita bisa doa kepada Allah. Bahwa kita belum punya rumah, ya Allah. Saya butuh untuk tempat berteduh. Dan buat keturunan saya. Minta kepada Allah. Haji dulu, wajib. Jelaskan kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Minta semua adukan. Ya Allah, saya ini masih ngontrak. Belum punya rumah. Jelaskan. Dan saya butuh untuk tempat tinggal. Pasti dikasih. Pasti dikasih oleh Allah. Dan banyak yang seperti itu. Jadi, yang wajib ini lo haji. Cuma jangan, kemudian nekat. Nekat apa? Utang dia. Utang. Kredit. Kalau itu menjadi beban. Haji gak bisa. Rumah utang. Kemudian juga utang sama yang lain. Jadi susah hidup ini. Ada kita beli, gak ada. Sabar. Kan begitu para sahabat. Ada beli, gak ada. Sabar. Apa yang kurang bagi kita. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Adukan kepada Allah. Oh, multanganlah. Oh, multanganlah. U traveling. Lohong-lohongah. Oh, multanganlah. Terima kasih.